Terima kasih Sudah berada di makom waktunya menikah Waktunya menikah itu kamu jangan percaya dengan sebuah undang-undang Undang-undang pernikahan misalnya umurnya 21 Atau 25 Atau laki-laki idealnya 25, perempuan 21 misalnya Itu juga tidak bisa kita ikuti secara totalitas Mungkin itu secara umum Tapi tidak semua orang bisa begitu Kenapa? Kamu harus melihat tanda-tanda dirimu Itu kan sistem undang-undang negara itu Contoh Kayak kalian ini, kalian ini adalah mahasiswa-mahasiswi Santri-santri Tapi juga mahasiswa-mahasiswi misalnya Apa yang kalian lakukan dalam pergaulan kalian? Karena jujur saja Saya ini sekitar kurang lebih 5-6 tahun yang lalu Mahasiswa-mahasiswi itu curhat urusannya cinta, nikah Bahkan ada yang Na'udzubillah Ada yang sampai berhubungan di luar nikah Ada yang sudah Cipika, cipiki, cipiko Ya kan? Cium kanan, cium kiri, cium tengah Semacam-macam Ini luar biasa kan kegarasannya Kalau kalian sudah misalnya sering membawa cewek Sering berduaan dengan cewek Mencium cewek Dan kamu juga suka dicium cowok Suka diajak mojok sama cowok Suka dibonceng sama cowok Sebenarnya kalian harus sadar Kalian ini sudah berada di waktu Pengen menikah Terus apa yang harus kalian lakukan? Yuk kalian menikah Tutup menang malah pacaran Nah, kalian juga berkomentar Masalahnya kita belum siap secara ekonomi Betul, kamu tidak siap secara ekonomi Tapi kamu tidak siap, berman-siap Dan menghamili juga siap sebenarnya kan Untuk sebagian oknum kan Na'udzubillah wa'udzubillah Makanya Tanda-tanda yang perlu diketahui secara umum Satu Kalau kamu Dalam kesendirian kamu Pikirannya sudah lawan jenis Kemudian mikirannya juga berada di level Mesu Mesumet Mesumet itu dan mesumi Iya kan? Atau mesumer Para pelaku mesu Kalau kamu sudah berada di level itu Itu adalah tanda Anda butuh menikah Kok ternyata kalian sudah punya pacar ketika itu? Orang-orang yang sudah mesumet dan mesumer ini Ini berada dalam kondisi yang kritis Kenapa? Dia akan punya kecenderungan untuk bermaksian yang lebih dan lebih Orang kalau dikasih tahu pengennya timpe Setelah dikasih timpe pengennya paha Setelah tahu paha pengennya ada-ada Akhirnya ya Sepaket Paket hemat itu kan Paket hemat non-modal itu kan Cukup modal dengan WA, Messenger, Instagram Selesai sudah dapat satu tubuh Seporsi Ayam betina Ya kan? Ayam betina Bukan ayam kampus Urusan kamu menerjemahkan ayam kampus itu kan karyak Pak Kalau ada tanda-tanda kayak gini Solusinya apa? Nikah Apa solusinya puasa? Enggak yakin kamu akan puasa kayak gini Nikah Ada yang menjadikan kamu belum mampu Kalau saya suruh menikah Ekonomi Ustaz Nah saya kasih tahu Say Kamu ini Sebelum kamu lahir di muka bumi ini Allah Ta'ala sudah mentakdirkan rizkimu Rizkimu tinggal kamu download Anggaplah rizki itu Kalau saya kasih gambaran sederhana Kamu sama dengan punya Pohon rambutan Rambutan sudah Sekali musim Kamu tinggal ngedownload saja Ambil Apa ibu? Apa jenis? Bahasa ini misalnya ya apa? Iya Kenter ya Iya kenter ya Iya Semacam bambu Untuk mengambil Rambutan Tinggal kamu ambil Enggak kamu ambil Jatuh apa enggak? Jatuh Iya kan? Tinggal kamu nikmati Kalau sudah habis Iya mati dirimu Itu jatuh kamu Kamu Mau Usaha totalitas Belum tentu Kamu sukin Belum tentu juga Kamu miskin Kamu enggak kerja juga Belum tentu Kamu miskin Belum tentu Kamu sukin Sama-sama enggak jelas Tapi yang jelas Dalam salah satu hati dijelaskan Jiwa mata Jiwa manusia Tubuh manusia Itu tidak akan meninggal Kecuali dia sudah mengambil Jatuh rizkinya Kalau kamu meninggal Berarti jatuh rizkimu sudah habis Jadi enggak usah takut menikah Takutlah untuk menjaga dirimu Menjaga kehormatanmu Yang ini nanti kalau tidak terjaga Bisa kebab belasan Jadi kalau sudah ada tanda-tanda menikah Maka saran saya menikah Untuk mengungkapkan pernikahan Kamu ngomong baik-baik Sama bapak dan ibu Wahai bapakku Wahai ibuku Saya ini sudah sangat pengen menikah Dan kondisinya berada di lampu merah Berbahaya Ini kalau sampai nyebrang sedikit Ini sudah rem cakram hilang semua Gimana solusinya bapak dan ibu Nah kamu kan belum mampu bekerja Bekerja itu nomor dua Oh enggak nikah saya juga bekerja Kayak siapa ini Fahmi Menikah kamu ini Hah Menikah kamu bekerja gitu Nah ini Sofi mahasiswa Jadi ini ngolak ilmu Ngaji ya kan Mondo de mahal atami Bukti ini ngolak duwe kan Berarti orang itu Ternyata harus menikah kerja kan Gitu Oh segala sahabat wati-wati Enggok mocawabas malah Nikau Yang penting disampaikan dengan baik Yang berbahaya itu Kalau sampai kita lost control Kemudian kita ciuman Kita ditelanjangi Atau menelanjangi Apalagi sampai berbuat hubungan seksual Jangan Biar kita ini tidak menjadikan Pelaku sejarah dalam dunia kejahat Kalau seumpahapun misalnya Na'udzubillah Ada salah satu nenek moyang kita Yang begitu misalnya Setidaknya di masa kamu Tidak pernah terjadi lagi Atau mungkin di masa dulu Tidak ada yang sedemikian Jangan sampai kamu Mengotori masa lalu itu Mengotori agama kamu Seperti itu Jadi kalau kalian sudah menemukan Tanda-tanda tadi itu Tanda-tanda kalau kamu sudah Pengen nikah Menikahlah Seperti itu Like kamu masih bisa mengontrolnya Lanjutkan cari ilmunya Tapi kalau kamu sudah berada di lampu merah Nikah Tidak usah nyari ilmu Kamu nyari ilmu ternyata melanggar kok Lebih penting kamu tidak melanggar Meskipun ilmu tidak maksimal Ya kan? Seperti itu Paham? Sehingga Kita dapat masalah Tapi di satu sisi Kita melakukan mafsata Maka lebih baik bagaimana? Tidak usah kita melakukan masalah Yang tadi Setidaknya mafsata itu Tidak Terlaksanakan Om karena ada orang Misalnya kayak Sofi Kamu kuliah Masalah Ya kan? Masalah Om nyari ilmu Tapi ketika dia nyari ilmu Di Winmalah Ternyata dia pacaran Mesum tadi Misal Ini misal Berarti dia Gara-gara kuliah di Winmalah Dia jadi mesum Kotor Jorok Ya kan? Maka pertanyaannya Kalau Sumpah masuk Pindah ke Winmalah Tidak terjadi Kekotoran-kekotoran tadi Berarti lebih baik Dia tidak usah kuliah ke Winmalah Agar tidak terjadi Yang namanya Marsada tadi Ustaz Ini kan anjuran mencari ilmu Nah kamu mencari ilmu Tapi kalau jawab liar Kamu ini kan Mesumer Seperti itu Ini mau idoh Ini mau idoh ini Simple Tadi maknanya benar Sehingga ketika ada tanda-tanda itu Tidak usah sungkan-sungkan Sama bapak dan ibu Yang penting Dakar kamu Dhani Terjaga Alat kemaluan kamu Fahmi Sofi Itu terjaga Agar bapak ibu kita bangga Anak-anak dan keturunan Serta cucu kita itu Bangga Dan orang-orang berkualitas Kalau kita punya masa lalu Yang mungkin sedikit Pernah nakal Fahmi Mungkin dulu pernah Jiuman jewet Semoga Allah Ta'ala mengampuni Dan semoga Tidak mengulanginya lagi Amin Ya Rabbi Itu saja Semoga bermanfaat Naftar